Pria di Kabupaten Pring Sewu, Lampung yang menggelar pesta perceraian dilaporkan ke Polda Lampung oleh istrinya. Pelapor menyatakan masih sebagai istri sah dan melaporkan suaminya pada perkara pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Bersama kuasa hukumnya, Natalia Diyah Ayu Ningtias, warga Kabupaten Pring Sewu, mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Lampung untuk melaporkan Rian Maulana. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP-B-299-7-2024-SPKT-Polda Lampung. Natalia melaporkan Rian Maulana, mantan suaminya yang menggelar pesta perceraian yang viral di media sosial pada Rabu Petang 17 Juli. Ia menuduh Rian melakukan penjemaran nama baik dan menyebarkan video pesta perceraian di akun media sosial miliknya. Menurut Natalia, ia masih berstatus sebagai istri sah Rian Maulana dan belum ada keputusan hukum tetap mengenai perceraian mereka. Laporan ini didasari oleh tuduhan yang merugikannya, terutama setelah pesta perceraian yang digelar secara mewah layaknya pesta pernikahan. Natalia menuturkan, momen pesta perceraian yang diunggah oleh Rian Maulana di akun media sosialnya menimbulkan beban mental bagi dirinya dan keluarga. Dia juga membantah tuduhan bahwa perceraiannya dengan Rian disebabkan oleh perselingkuhan atau pemerasan dan menyebut informasi tersebut sebagai hoax. Menurut Natalia, informasi yang tidak benar ini berdampak pada pekerjaannya. Beberapa pekerjaan yang seharusnya ia jalani dibatalkan oleh penyelenggara. Menanggapi laporan Natalia, Kabir Gumas Polda Lampung Kompespol Umi Fadilah Astuti membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan tersebut. Umi Fadilah menjelaskan bahwa pelapor merasa kehormatannya telah dirusak oleh terlapor atas viralnya penyelenggaraan pesta perceraian tersebut. Lebih lanjut, Umi Fadilah mengungkapkan bahwa pelapor masih terikat hubungan perkawinan yang sah di mata hukum negara. Menurut Umi Fadilah, pihaknya akan mempelajari laporan ini melalui penyidik Subdit 5 Cyberdit Reskrim Sus Polda Lampung. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.